Kalian sungguh bisa menghibur kita Wow, terima kasih kalian ya Oke, game kedua Evos sudah tertinggal 1-0 Apakah Evos bisa membalikan keadaan Menjadi satu sama atau Bigetron Bisa memperbesar keunggulan mereka Dengan skor 2-0 kali ini Sudah menuju ke menit-menit awal Ziko dengan lapu-lapunya mulai berguruk Arah lane bawah, dibarengin juga Sama Minotaurnya, sementara mid lane Martis masih berusaha untuk melakukan scout Dan ngebantuin Chow di arah mid lane Namun just no limit di atas Ditemenin sama Akai Harusnya bisa survive lebih lama sih Harusnya gak menjadi penghalang Untuk just no limit farming di arah Minion-minion yang ada di towplane Karena gue yakin Karena gue yakin disini Bravo cuma bisa Jaga jarak dari jauh, kalau dia offset sedikit Ada Akai, ada Si just no limitnya juga, ini bakal susah banget Kalau dia mau survive Jadi harus jaga jarak, dan kali ini Dari just no limit juga bakal ngambil buff-buff Yang ada di jungle Sementara T-Bolt, Bigetron dengan kajanya Mulai bergerak lagi ke arah mid lane Altis juga bakal ngebantu di arah mid lane kali ini Sementara di bottom lane Keong baru aja diambil Untuk ngedongkrak network yang dipunya sama Evos Esports Masih bergerak perahan-lahan kali ini di mid lane Belum ada tanda-tanda pertarungan yang terlalu agresif lah ya Semuanya masih bermain aman Emperor dengan Selenanya juga masih bermain aman Belum ada pergerakan-pergerakan agresif Hanya ngamanin apa namanya minion jungle Dan juga mengamankan laningnya masing-masing Belum ada tanda-tanda pergerakan ngegang-ngegang Kesana kemari bertindak sesuka hati Bagaikan kerasakti Wah masih lawa banget Masih lawa banget Casternya mancing emosi netizen Tenang-tenang Gue gak suka mancing emosi kalian kok Gue tuh bener-bener terima kasih Karena kalian telah memberikan hiburan untuk kita Oh C-bombnya connect bro T-boltnya offside Langsung di take down Begitu aja just no limit berhasil Mengamankan first blood Untuk Evos Esports Tartle pertama juga bakal langsung diamankan Oleh tim Evos Esports Kali ini gak akan ada yang mau Mengganggu Tartle dari Evos Karena dari Evos sendiri Empat hero mereka langsung bahkan Sorry Tiga maksud dua Tiga hero Empat ya bener Empat hero mereka O-O Empty Di arah mid lane kali ini Dia masih bisa kabur Ke arah belakang Alice masih bisa survive rupanya Gak ada yang bisa ngeganggu Tartle dari Evos tadi Namun Ziko Spam skillnya gagal Mengenai siapa-siapa Masih bisa mengamankan diri Rupanya Ake juga masih bisa lompat Ke arah Turet yang pertama Belum ada tanda-tanda kehancuran kali Namun Evos sudah bisa memecah telur mereka 1-0 Dan cebong berikutnya Belum connect ke arah hero Dari tim Bigetron Masih aman ya Masih aman Dan just no limit Setelah ngedapetin first blow Dia bakal menuju ke arah top lane Kali ini Ake melakukan inisiasi Namun gak mengenai siapa-siapa Hurricane Dance nya belum dikeluarin Masih di hold begitu aja Sementara Dream sudah melakukan charge nya Ditarik dengan kajak Cukup bagus Rupanya mendapatkan satu Tapi Ake masih bisa melakukan Hurricane Dance Dan dia masih bisa selamat Belum ada tambahan kill Untuk tim Evos Ataupun pecah telur Untuk tim Bigetron kali ini Karena Aura sudah mulai mencicil Turet pertama Yang ada di arah midline kali ini Lapu-lapu dikejar sama Chow Dibantuin juga sama Aura dengan Martius nya Kali ini sedikit melakukan counter Dan Aura mundur ke belakang Blast nya tidak mengenai siapa-siapa Dicapit langsung sama Aura Tapi Aura masih bisa keluar Dari area pit Yang ada di bawah Masih aman Menit ketiga Jumlah kill lagi-lagi Gak terlalu banyak Karena semuanya masih Bermain aman Dan menjaga ritme permainan mereka Gak ada yang mau terlalu greedy Bermain kalem Semuanya lapu-lapu Berhasil diamankan kali ini 2-0 Untuk Evos Esports Terjadi pertarungan di bawah Dan mengorbankan Dua hero dari tim Bigetron Cebong nya Masih gak ngenain siapa-siapa juga Aman ya Aman Dan di bottom lane Evos sudah mulai bisa ngerontokin lagi Turet pertamanya Sedikit demi sedikit Mulai dihancurkan Hanya tersisa satu turet pertama Dari tim Bigetron Chow nya ditendang ke belakang Minotor Diangkat ke atas lagi overhead Dan disundul Goal sodara-sodara Ada weekend yang cukup bagus Dari seorang Akai kali ini Mati satu dreams nya Langsung hilang begitu aja Sementara Akai masih dikejar Sama tiga hero langsung Dua orang melakukan backup Akai langsung jump ke arah jungle Dia berhasil selamat dari kematian Dan backupnya cukup bagus Dari tim Evos Esports Akai masih selamat Dan tidak memberikan pecahan Kill ke arah Bigetron Kali ini 4-0 menit ke 4 At least 1 menit 1 kill Network nya gak usah Pak ya Dan kita bisa ngeliat sekarang Bravonya Di top lane Belum diganggu-gugat sama sekali Just no limit Juga masih ngumpet-ngumpet ya Masih mancing-mancing keadaan Supaya ada yang offset gitu Supaya Bravonya offside Supaya Bravonya offside Yang ngedukung Evos kasih hashtag dong Kasih hashtag Evos roar Masa udah ngedukung Dari tadi nungguin aura Terus kagak ngasih hashtag Sama ngasih bayar parkir gitu kan Oh cowoknya sedikit offset Diangkat kajanya ditendang ke belakang Kali ini dikroyokin langsung Sama 4 hero Mau kemana kamu na T-Bolt gak bisa menyelamatkan diri Dan harus mati begitu aja Kaja down kali ini Masih berlanjut Marsia melakukan inisiasi Menuju ke depan sana Distun langsung Warna yang tiga Tapi dia harus mundur ke belakang Dibalas lagi oleh lapu-lapu Masih bisa flicker ke mundur lagi Masih bisa selamat 5-0 kali ini Ada retreat Dari lapu-lapu Hanya kehilangan satu orang Kali ini dari tim Bigetron Namun Evos bener-bener bisa mengontrol Semua lane dengan begitu bagus Mereka berhasil memancing Hero-hero dari Bigetron Supaya Evos bisa ngambil Tourade demi Tourade Yang dipunya sama Bigetron Bagus banget men Cebongnya gak kena siapa-siapa Kali ini Just No Limit Terus mundur ke belakang Minotor sudah mulai melakukan inisiasi Ditarik begitu aja Belum ada ultimate skill Burikendian Sudah cukup bagus Dari seorang Akai Berhasil menyelamatkan Just No Limit dari kematian Namun Akai Gak bisa selamat dari kematian Just No Limit Gua rasa cuma akan mati juga disini Diangkat lagi Dimundurin ke arah Tourade Yang ada di arah top lane kali ini Bertukar satu untuk satu Thread killnya Namun masih berlanjut Kaja Baris yang mendapatkan seseorang Cukup sakit Seperti yang Tybong harus mati Minotor tersisa sendirian Di top lane Dan dia juga akan menyusul Teman-temannya untuk mati Tiga hilang dari Bigetron Sementara Evos Hanya kehilangan dua What a nice play Namun Ziko memanfaatkan Space yang ada Untuk melakukan split push Di arah mid lane Tapi gagal Dia belum berhasil Untuk mendapatkan Tourade Yang ada di mid milik Evos Esports Udah pecah dua telur Untuk tim Bigetron Namun jarak killnya Masih terlalu jauh Dan different networknya cukup jauh disini 12 ribu dan juga 18 ribu Jauh banget pak Bedanya goceng ini Mantap ya Bedanya goceng loh Ini sebuah kesaktian Yang sangat hakiki Marsha masih hold Di arah mid lane Ini belum kelihatan Sama sekali ada kaja Masih dikejar Kalina mengicar bravo Tapi gak ada backup Sama sekali dari tim Evos Esports Harus menunggu Dan harus lebih bersabar lagi Untuk nge-take Satu per satu hero Dari tim Bigetron Mantap bro Dan ya Dreamsnya masih ngeden Kebelet apa dia Oh gak gak Itu cuma ngumpulin buff-buff Asmara ya Biar lebih legit gitu kan Jazz no limit Dari tadi gak ada yang nyentuh loh Jazz no limit Gak ada yang nyentuh loh Sakti juga nih Jazz no limit ya Di backup sama Sucreber Sucrebernya Wow Cukup banyak backupnya Jazz no limit berarti Cebongnya lagi-lagi Dari emperor gak kena Tapi Minotaur Masih berusaha Untuk melakukan defense Sekali ini di arah top lane Turret yang kedua Di bottom lane juga Masih terus dipust Minotaurnya melakukan ultimate skill Mengenai 3 hero langsung Kali ini cukup sekarat darah Dari seorang Siapa itu Siapa yang sekarat Emperor ternyata Namun dia masih bisa suruh Five Dreams Sedikit terkena counter attack Dari tim Evos Chow nya berhasil mendapatkan Satu Satu persatu hilang Dari tim Evos Dua untuk satu Threat killnya Di bottom lane juga terjadi war Mid lane juga terjadi war Semua lane terjadi war Rupanya aura Berhasil mengontrol war Di arah jungle Dengan begitu bagus Threat killnya 2 untuk 2 Masih cukup worth it Untuk tim Evos Dan juga tim Bigetron Kali ini Just no limit Masih berusaha Untuk mendapatkan Turret kedua Dari tim Bigetron Yang ada di top lane Dikejar sama 2 hero Kali ini Bravo Mulai maju cukup pedih Di match yang dikeluarkan Oleh seorang Bravo Minotaur gak bisa lompat Sejauh itu Karena dia badannya gede Lemak semua isinya Jadi gak bakal bisa Buat mengejar Just no limit Yang dari tadi Ngiprit lari di arah top lane Gak apa-apa Threat killnya masih 2 untuk 2 Masih 2 untuk 2 Wow gila Spamnya masih banyak Evos roar Kalian luar biasa guys Kalian luar biasa Ternyata kalian adalah Piranha-Piranha yang baik Mantap jaya Gue demen nih Viewer-Viewer yang kayak gini Berdampak positif Untuk chatnya ya Alhamdulillah Dan sekarang Ketahuan rupanya Disihir langsung Dengan acaraan kodok Dari Ayos Akai berusaha untuk kabur Kali ini dikejar sama Aura dari arah belakang Tapi dia gak ada backup Namun Akai masih cukup pedih Dari belakang Dari samping Marcia melakukan backup Stand-nya konek langsung Menunjukkan seorang Alice Sekali ini dikejar Langsung begitu aja Ayos menuju ke arah sana Dan Rick and Dance Keluar namun Marcia dikejar Dipentung sama pedangnya Lapu-Lapu Mati sudah Chow nya down Satu hero mati Dari tim Evos Namun Evos tidak mendapatkan Threat kill It's okay No problemo guys Masih ada change-change lainnya Dan sekarang Lapu-Lapu Bakal ketemu juga Di arah bawah Beam Beam di arah bawah Beam Sepertinya Lapu-Lapu Bakal head-to-head langsung Namun dia harus mundur Karena turret yang kedua Karena damage yang dia punya Mungkin gak terlalu Pedih Masih kalah di matchnya Sama Martis mungkin Jadi dia harus menjaga jarak Ke arah turret yang kedua Yang ada di bottom lane Dan masih Perlahan-lahan Bergerak Dengan pasti kali ini Dicapit Cuma kena bokong Dari Minotor Dan ditinggal begitu aja Pecapitan bokong Yang hanya Dicolek-colek manja ya Belum berani diinisiasi Dengan begitu agresif Ternyata Dari auranya Cuma toal-toal-toal-toal doang It's okay No problemo Akai lompat Hurricane Dance Keluar dimundurin ke arah belakang Masih bisa flick Bravo Mundur lagi Namun T-Bow Berusaha melakukan backup Sampai lidah gue keselitkan tuh Dan masih berlanjut Akhirnya Akhirnya cebongnya Konek kali ini Marcia dive terlalu dalam Diikat lagi sama kajak Kali ini Marcia Masih bisa suruh 5 aura Datang dari arah jungle Dicapit langsung Karena 2 orang begitu saja Satu mati dari tim Big E-Tron Bravo yang ditumbalkan Begitu saja Namun Selena juga berhasil Mendapatkan alis rupanya 2 hilang kali ini Oh my my So what happen Ayanaun Kumaha Damang Dari Big E-Tron Masih melanjutkan war Yang ada di atas Cebongnya berhasil digocek Kayaknya sering nonton Tsubasa Berhasil menggocek Ke cebong dari Emperor Gue temen nih Yang kayak gini nih Bener-bener agresif semuanya Wuhh Cebong berikutnya Masih bisa digocek lagi Blaze yang cukup sakit kali ini Di matchnya menuju ke Emperor Namun masih ada backup Di mid lane Ditendang ke belakang Di overcut Heading dan goal rupanya Martis Mendapatkan kill Perlahan-lahan Dan Evos Cukup jauh Jarak killnya sekarang 513 Dan networknya Waduh jauh banget pak Network bedanya 8000 gak tuh Buat beli bugur Depan kantor gue sih Gak cukup sih 8000 Soalnya seporsi 15000 Dan Kehilangan satu persatu Kali ini Evos Bakal mengambil seseorang lagi Di arah bottom lane Akai mulai lompat Dicapit lagi Sama Martis Diputerin langsung Cowunya bakal ngefall up Dari arah belakang Rupanya diangkat Di overcut Semuanya keluar Empty Masih ada backup Dari arah belakang Thibault pun datang Kali ini Empty baru satu Penyelamatkan diri Dan berhasil Rupanya Aura juga gak mau Terlalu greedy Karena darahnya Terlalu sekarat Just no limit Di bagian depan Sendirian Namun ada hurricane Yang cukup bagus Ke arah dreams Minautor gak bisa Berbuat banyak ultimate skill Dia keluar Dia keluar hanya mengenai satu Di arah turret pertama Just no limit Berhasil diambil Begitu saja rupanya Di arah jungle Masih terjadi war Walaupun just no limit Mati dia masih bisa Mendapatkan satu threat kill Oh just no limit Belum mati dia masih bisa Survive Masih bisa dikejar Rupanya aura free hit Dari arah Dan rumputan Masih dicapit lagi Oleh seorang martis Three men stun Waterless counter Dari tim Evos Tiga tukar tiga Namun mereka masih bisa Membalikkan situasinya Kali ini Bap Bap Bapuk gak tuh Mati satu orang lagi Kan Bigetron berhasil Kecurian satu orang lagi Atli sempat hero mati Dari tim Bigetron What a nice play Dari Evos Esports Aduh Cebongnya salah arah guys Kalau gini ceritanya Threat killnya Tidak begitu menguntungkan Aura darahnya cukup sekarat Bakal dikejar Langsung dilempar Asmara oleh Ziko Ditarik lagi sama kajat Dibolt berhasil mengontrol Supaya Lapu-lapunya Ziko Mendapatkan sebuah kill What a nice play bro Ini baru namanya Maknyus ya Hmm 10-17 Mulai mengejar Ketertinggalan kill Dan kalau diperhatiin Networknya masih cukup jauh Kalau dari networknya Masih cukup jauh Dan kalau dilihat Dari turret-turetnya sih Evos masih cukup banyak Turetnya Dia masih punya Setiap turret pertama Di masing-masing lane Di mid lane Masih terjadi war Akai melempar cairannya Lompat begitu aja Masih dikejar Masih bisa selamat Eos dari kematian Dilempar lagi cairan kodoknya Dan finally Tower atau turret pertama Berhasil diamankan oleh tim Bigetron Mereka bakal ngelord Atau mereka bakal Laning position dulu Karena dari tadi Linenya bener-bener Dikontrol sama tim Evos e-sport Hmm Dan kali ini Just no limit Udah mulai bergerak lagi ya Emang Emang yang gue demen tuh Kayak gini nih Evos tuh Bisa ngasih space Yang bagus Ke arah core hero-nya dia Ke arah carry-nya mereka Jadi Kayak Empat orang gandeng Atau tiga orang gandeng Duanya farming Ngambil buff-buffnya dulu Atau Bakal ngasih landing face-nya Supaya musuhnya Terkesima gitu kan Lu liat inisiasinya Kan Dikendensinya Tiba-tiba bisa ngenein Satu orang dipojokin Langsung ke arah tembok Begitu aja Aduh tapi sayang banget Cebongnya miss Dari seorang selena Gak connect ke arah Hero yang dipojokin Sama Akai tadi Di counter sedikit Sama Begitron Namun Evos masih di group Dan menjaga jarak Tapi Akai Gak selamat dari kematian Minotaur disini Yang bisa ngebuka jalan Untuk ngebunuh Akai-nya Well just no limit Masih split push Di arah bottom lane Dan ketika warnya selesai Just no limitnya mundur Ini strategi yang bagus banget Dari Evos Untuk creating space Ke arah core hero-nya mereka Dan aura pun masih bisa mundur ke belakang Begitron gak boleh Lengah sedikit pun Kalau mereka ada yang sendirian Pasti bakal keculik Contoh yang kayak di atas sekarang Chow-nya udah mulai ngeliat Pergerakan dari Alice kali ini Dan ada backup juga Dari selenanya Tapi belum ada Tanda-tanda yang terlalu bagus Untuk lockdownnya Oh Sepertinya bakal diambil di top lane Ini yang gue bilang Mereka gak boleh jalan sendirian Kalau mereka jalan sendiri Akibatnya kayak gini Satu hero-nya itu Bakal langsung diamankan Sama tim Evos Dan Evos masih bisa Mengamankan turret Yang di strike Sama Begitron Mau gak mau Begitron harus keluar Dari zona press Gila muter Gatuh yes no limit Kayak Magnum Tornado Sumpah Masih melanjutkan war Di area jantung Di dekat bit lane kali ini Dan Lord dicuekin Bodo amat yang penting War Satu persatu bakal mati Bravonya down Bless yang cukup penyakitkan Hurricane Dress keluar lagi Dari seorang Akai Mengejar Minotor Kali ini efek slowdownnya Dan dicapit oleh seorang Martis Maju ke depan sana Four man's down Dan triple kill untuk Martis Hanya menyisakan kajah Yang berhasil selamat Namun masih dikejar sama Aura Aura sepertinya haus darah Sepertinya dia Sedikit kesal oleh maskapainya Dan maniak Berhasil diamankan oleh Aura Wipe out Pertama Untuk game yang kedua Gila Aura marah loh Gara-gara maskapainya Membuat dia terlambat Di game pertama Wow Sungguh kemarahan Yang hakiki dari Aura Berhasil mendapatkan maniak Dan dia berhasil save Dari kematian Gak mati sama sekali Dari keagresifan Seorang Aura Mantap bro Kasih hashtag dulu dong Pendukungnya Evos Yang dari tadi ngamuk-ngamuk ya Evos roar Gitu loh Atau Aura roar Atau Mau yang mendukung Biketron Kasih hashtag Biketron win Gitu Jadilah penonton Dengan chat yang sehat Uh Gue demen banget Yang kayak gini-gini nih Dan Lord sudah diamankan oleh Evos eSports Menuju ke arah bottom lane Kali ini Melakukan set up Ke arah dua lane Mid dan juga bottom lane Sudah mulai dikontrol Oleh tim Evos eSports Dengan semua item Yang udah dijadiin Sama masing-masing hero Yang ada disini Mulai Perlahan-lahan Bergerak Midnya udah mulai dihara Ini antara mereka Pengen Ngelawan 5 hero nya Evos Atau 4 hero nya Evos Atau mereka harus fokus Buat ngancurin Lord nya dulu Karena dari tadi Lord nya bener-bener Jalan tanpa adanya hambatan Di lane bawah Gak kena tilang ini Lord nya Menuju ke arah bottom lane Kali ini stun nya Connect ke efek slow nya Juga mulai connect Ke arah hero-hero Dari tim Biketron Just no limit Masih mengatur tempo Minotaur Masih ada di top lane Bersama rekan Bravo Kali ini Mengatur lane yang cukup bagus Di bottom lane Sudah mulai dirontokin Turet sudah tersisa Setengah edge bar Kayaknya bakal diambil Begitu aja Sementara Marcia Bakal melakukan distraction Ditarik lagi sama kajat Ditarik lagi sama kajat Turet yang masih bisa diselamatkan Kali ini Akai bakal lompat Ceren babunya dilepar Hurricane Dance nya keluar Oh belum 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 Hurricane Dance belum keluar Akhirnya Akhirnya masih bertarung Kembali disini Satu tukar satu Aura masih bisa muncul Ke arah belakang Dan menyelamatkan diri Namun di arah Base nya cukup terjadi Kesengitan Rupanya saudara-saudara Double kill dari seorang Just no limit kali ini Menuju ke hero terakhir Hanya menyisakan Bravo sendirian doang Ini bakal tim wipe Ini bakal tim wipe Double kill dari Selena It's gonna be GG Dan satu sama Dari tim Evros eSport Wow